Digimon memang bisa menghadirkan sisi nostalgia buat anak-anak yang tumbuh besar di tahun 90-an dan 2000-an awal. Bahkan di era modern saat ini, Digimon juga udah berkembang cukup banyak dengan gimmick-gimmick inovatif lainnya untuk mengembangkan cerita dan juga merchandise dari franchise ini. Di video kali ini, gue bakal bahas anime-anime Digimon di era modern, yaitu di atas tahun 2010. Mau tau ada apa aja di video kali ini? Bersama gue Cepi dan ini adalah 5 judul anime Digimon di era modern versi channel Cepi Barak. Yang pertama adalah Digimon Cross Wars. Anime satu ini adalah anime Digimon pertama setelah seri terakhir Digimon sebelumnya, yaitu adalah Digimon Savers. Digimon ini adalah seri ke-6 dengan menghadirkan banyak hal baru di franchise Digimon. Bisa dibilang ini adalah pionir dari banyaknya inovasi-inovasi di universe Digimon. Yang paling utama adalah dipakai konsep Digi Cross atau menggabungkan dua Digimon menjadi satu. Tapi bukan sebagai bentuk evolusi, melainkan bentuk power-up terhadap Digimon tertentu. Contohnya, saat Shotmon digabungkan dengan Balistamon, mereka akan bergabung menjadi Shotmon Cross 2. Dan seterusnya akan diperkenalkan sepanjang serial ini berlangsung. Digimon Cross Wars dibagi menjadi 3 arc, yaitu adalah Digimon Cross Wars sebanyak 30 episode, Digimon Cross Wars Aku No Dead General No Nanatsu No Okoku sebanyak 25 episode, dan Digimon Cross Wars Tokiwo Kakeru Shonen Hantatachi sebanyak 25 episode. Anime ini menceritakan tentang perjalanan Taiki, Akari, dan Zenjiro di dunia digital bersama dengan Digimon bernama Shotmon yang ingin menjadi seorang raja Digimon di dunia tersebut. Digimon Cross Wars hanya tayang di Indonesia di dua arc awal aja, tidak sampai arc Digimon Hunter. Yang kedua di list kali ini adalah Digimon Adventure 3. Ini adalah season ketiga dari Digimon Adventure. Sebenarnya ini adalah movie yang dibagi menjadi banyak episode, yang dirilis bertahap mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Dibagi menjadi 6 part, dan masing-masing part memiliki 4-5 episode dengan total episode 26 episode. Di season terbaru ini, artnya dibuat berbeda dengan sebelumnya, dan juga menghadirkan plot yang lebih dewasa. Karena di sini ceritanya adalah kembalinya Taichi dan kawan-kawan untuk bertarung dengan partner Digimonnya masing-masing di masa SMA mereka, dan mengungkapkan misteri-misteri yang terjadi selama serialnya berlangsung. Lalu, di sini juga memperkenalkan karakter baru bernama Mei, dan partner Digimonnya bernama Maikumon. Di serial ini juga, partner Digimon dari masing-masing anak-anak terpilih mendapatkan bentuk terkuatnya, yaitu adalah Ultimate Atomega, setara dengan Wargreymon dan Metal Garurumon. Yang ketiga adalah Digimon Universe Apli Monster. Masuk lagi ke serial TV, ini adalah seri Digimon dengan eksekusi yang berbeda. Tidak ada Digimon-Digimon klasik seperti Agumon dan kawan-kawan di seri ini. Ada sih, Agumon, cuman ya satu episode doang. Ya, maksudnya nggak ada makhluk Digimon di serial satu ini, melainkan monster-monster yang disebut dengan Appmon atau Apri Monster, yang merupakan monster digital yang berasal dari aplikasi yang berada di ponsel pintar. Di sini, metode evolusinya menggabungkan dua Appmon yang kompatibel menjadi satu, barulah para Appmon bisa mendapatkan form yang lebih tinggi. Contohnya, Gatchmon dengan Navimon akan bergabung menjadi Dogatchmon. Appmon sendiri adalah serial Digimon yang menggunakan animasi 3D untuk pertarungan Digimon-nya. Anime ini sendiri rilis di tahun 2017 dan tayang di Indonesia di sekitar tahun 2019 atau 2020. Ya, gue nggak lupa. Yang keempat ada Digimon Adventure 2020. Yes, kalian nggak salah denger, Digimon Adventure lagi, Taichi lagi, Agumon lagi. Tapi bedanya, ini adalah serial reboot atau serial anime dengan judul serupa, tapi dengan cerita dan art yang berbeda. Tidak seperti seri originalnya, di sini Taichi dan teman-temannya tidak mengenal satu sama lain di awal cerita, tetapi bertahap seiring berjalannya cerita. Dan di serial satu ini, mereka memperkenalkan untuk pertama kalinya, evolution lain yang berbeda untuk satu Digimon. Di sini, Metal Greymon-nya Taichi akan bisa berevolusi ke bentuk lain selain War Greymon. Tapi gue nggak mau spoiler, biar surprise. Sisanya, ya kurang lebih mirip dengan seri Digimon yang lainnya. Anime ini sendiri rilis di tahun 2020, yang namanya juga Digimon Adventure 2020 ya, pasti tahun 2020 rilisnya. Dan memiliki total episode sebanyak 67 episode. Yang terakhir adalah Digimon Ghost Game. Anime ini adalah seri terakhir sejauh ini dari anime Digimon. Belum ada lagi berita tentang seri Digimon baru setelah Ghost Game ini. Setidaknya sampai video ini dibuat ya. Digimon Ghost Game adalah seri Digimon dengan menggabungkan genre horror dan juga fantasi ala Digimon. Yang mana ada banyak Digimon yang berkeliaran di kota dan membuat orang-orang ketekutan karena bertingkah nih, layaknya hantu. Dan di sini, hero dan adiknya, yaitu adalah Gamamon, harus mencari tahu dan juga memecahkan misteri yang terjadi di kota tersebut. Anime ini akhirnya balik lagi ke pakem awal dengan metode Shinka versi Digimon awal. Dan no CGI CGI club. Ada sih pas evolusinya doang, tapi guletnya tetap pakai animasi 2D. Digivice yang digunakan pun lebih simpel, yaitu adalah Digivice V. Alat berbentuk gelang yang mana bisa mensinkronkan kekuatan antara Digimon dan partnernya. Yang mana Digivice ini adalah bentuk promosi, yang mana alat ini beneran ada versi mainannya di dunia nyata. Bahkan kayaknya bukan mainan deh, tapi ini adalah Smart Band. Gitu ya, tahu Smart Band kan? Ya, yang buat lari itu loh. Smart Band tersebut namanya adalah Vital Bracelet. Anime ini sendiri rilis di tahun 2021 dan memiliki total 67 episode. Nah, itu dia judul anime Digimon versi modern saat ini. Gimana, ada yang udah pernah nonton judul-judul tersebut? Atau belum pernah nonton Digimon sama sekali? Coba deh ditonton semua serial Digimonnya. Karena sebagian besar seri Digimon ada di Beast Station. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa follow buat dapetin info-info lainnya seputar anime. Like video ini biar FVP. Komen juga kalau ada pembahasan tentang anime lainnya yang bisa dibahas. Share juga ke teman-teman kalian. Gue Cipi pamit. See you. Bye-bye. Bye-bye.